Intro Hai murid murid, apa kabar? Hari ini saya berharap semuanya sihat-sihat walafiat ya Mari belajar bersama Cegu Laura Jom Salam sujahtera murid murid Mari belajar pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan bersama Cegu Laura Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang tajuk yang terdapat dalam unit 13 Bukan Kupinta Dengan topik kecederaan ringan Baiklah murid, sila perhatikan gambar yang tertera Apakah kecederaan yang mungkin dialami oleh mereka dalam situasi ini? Betul Pasti jawapan di antara kamu Mereka akan mengalami kecederaan yang Ringan Dan juga kecederaan yang berat Seperti mengalami patah tangan Patah kaki Mengalami luka Ataupun kecederaan-kecederaan yang lain Baik Kecederaan yang mungkin Ialah Lebam Dan Terseliuk Pada hari ini Kita akan lihat Ataupun fokus Tentang Kecederaan Lebam Dan Terseliuk Kecederaan ini adalah jenis kecederaan ringan Baik, sekarang kita teruskan Apakah itu Lebam Lebam ialah Keadaan permukaan kulit yang kebiruan Akibat kecederaan Salur darah pada lapisan Dalam kulit Manakala Terseliuk Pula Ialah Keadaan Regangan Pada sendi yang Melebihi Had Pergerakan Sendi tersebut Jika kamu melihat Dalam gambar Tempat yang sering Mengalami Kecederaan Terseliuk Ialah Pada Sendi Buku Lali Dan Siku Ini merupakan Gambar Kecederaan Lebam Baik, apakah pula Punca Lebam Punca Lebam Yang pertama Ialah Hentaman Atau Hentakan Objek Keras Seterusnya Perlanggaran Antara manusia Haiwan Atau Objek Ataupun Terjatuh Apakah pula Gejala Lebam Gejala Lebam Adalah Seperti Bengkak Berasa Sakit Dan Lemuh Kawasan Tercedera Berasa Panas Dan Kawasan Tercedera Berwarna Biru Atau Bungu Bagaimana Pula Cara Kita Untuk Merawat Lebam Baiklah Terdapat Dua Cara Iaitu Yang Pertama Tuam Sejuk Menggunakan Ais Selama Lebih kurang 10 Minit Setiap Dua Jam Selama Dua Hari Kemudian Tuam Panas Dan Sejuk Selang Seli Selama Lebih kurang 10 Minit 3 Kali Sehari Selepas 3 Hari Kecederaan Berlaku Kecederaan Lebam Akan Mengambil Tempoh Untuk Sembuh Antara 5 Hingga 7 Hari Baik Sekarang Kita Lihat Pula Gambar Terseliuh Sekarang Kita Teruskan Melihat Apakah Punca Punca Terseliuh Yang Pertama Terpijak Permukaan Yang Tidak Rata Mendarat Dengan Teknik Yang Tidak Betul Dan Tergelincir Akibat Lantai Licin Atau Berpasir Mendarat Baiklah Sebelum itu Cikgu Terangkan Di sini Tentang Mendarat Dengan Teknik Yang Tidak Betul Selalunya Kecederaan Ini Boleh Didapati Apabila Kita Menjalani Aktiviti Seperti Melompat Contoh Acara Lompat Jauh Ataupun Lompat Tinggi Jika Pendaratan Yang Dilakukan Dengan Teknik Yang Tidak Betul Kita Akan Mengalami Kecederaan Seperti Terseliuh Sekarang Kita Teruskan Gejala Terseliuh Ialah Cedera Pada Sendi Dan Lidaman Kawasan Tercedera Berasa Panas Bengkak Dan Lebam Dan Sukar Bergerak Apakah Pula Cara Rawatan Terseliuh Baiklah Cara Rawatan Terseliuh Adalah Lebih Kurang Sama Dengan Cara Rawatan Lembam Iaitu Tuam Sejuk Menggunakan Air Selama Lebih Kurang 10 Minit Setiap 2 Jam Selama 2 Hari Kemudian Kemudian Tuam Panas Dan Sejuk Selang Seli Selama Lebih Kurang 10 Minit 3 Kali Sehari Selepas 3 Hari Kecederaan Untuk Kecederaan Terseliuh Sembuh Kita akan Mengambil Tempo Selama 2 Hingga 3 Minggu Baik Sekarang kita Lihat pula Cara Bantu Mula Untuk Merawat Kecederaan Lebam Dan Terseliuh Kita Menggunakan Prosedur P-R-I-C-E-R P Iaitu Prevent Ini Bermaksud Kita Mestilah Berhenti Melakukan Aktiviti R Rest Rehatkan Bahagian Yang Mengalami Kecederaan Bengkap Atau Terseliuh I Ais Tuang Sejuk Dengan Menggunakan Ais C C Compress Compress Bermaksud Kita Akan Membalut Kawasan Yang Tercedera Untuk Mengenakan Tekanan Pada Kawasan Yang Tercedera E Elevation Kita Meninggikan Kawasan Yang Tercedera Melebihi Aras Jantung Untuk Mempercepatkan Proses Penyembuhan Ataupun Untuk Mengurangkan Bengkak R Rifer Ini Bermaksud Kita Mestilah Merujuk Kepada Pengamal Perubatan Seperti Doktor Untuk Rawatan Lanjut Tahukah Kamu Semasa Kecederaan Dalam Tempo 48 Jam Dilarang Menyapu Minyak Urut Atau Lotion Panas Menggunakan Peg Panas Dan Bergerak Aktif Untuk Mengelakkan Kecederaan Lambat Pulih Haa Murid Sangat Penting Informasi Ini Ya Baiklah Murid Tahukah Kamu Ini Merupakan Informasi Tambahan Buat Kamu Ya Perkara Yang Perlu Dielakkan Dalam Tempo Rawatan Kecederaan Lebam Atau Terseliuk Kita Menggunakan Perkataan Harm H A R M H Permaksud Heat Ataupun Panas Penggunaan Lotion Panas Atau Peg Panas Boleh Meningkatkan Pengaliran Darah Dan Memburukkan Keadaan Kecederaan Keadaan Ini Boleh Melambatkan Proses Penyembuhan Alkohol Juga Boleh Meningkatkan Pengaliran Darah Dan Memburukkan Keadaan Kecederaan Keadaan Ini Boleh Melambatkan Proses Penyembuhan R Run Pergerakan Yang Berlebihan Boleh Melambatkan Proses Penyembuhan M Massage Tekanan Dan Urutan Yang Berlebihan Boleh Melambatkan Proses Penyembuhan Jadi Kita Adalah Tidak Menjalankan Untuk Melakukan Keempat Empat Perkara Tersebut Supaya Kecederaan Yang Dialami Cepat Sembuh Tahniah Murid-Murid Anda Berjaya Mengikuti Kelas Ini Sehingga Tamat Baiklah Murid-Murid Semoga Perkongsian Kali Ini Bermanfaat Kepada Murid-Murid Ya Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Channel Ceku Laura Jumpa Lagi Murid-Murid Bye Selamat Belajar Selamat